Halo semuanya, come back to my youtube channel Susi Herawati, padari Mbok Masak Dan hari ini temenin aku yuk aku lagi mau bikin ayam crispy Dan especially ini untuk bocil-bocilku yang suka banget sama yang namanya ayam crispy Bunda-bunda di rumah siapa sih yang bikin ayam crispy-nya masih gagal Hayo, nah kita lihat videoku kali ini dan semoga videoku kali ini bisa membantu ya Oke kita siapkan bahan-bahannya dulu, langsung aja disini aku pakai 500 gram daging ayam Pilih bagian dada, terus kemudian bisa potong sesuai selera Dan ini udah aku marinasi menggunakan bumbu racek marinasi ayam Dan disini aku juga akan siapkan tepung terigu, disini aku pakai setengah kilo tepung terigu Dan nanti ini akan dicampur dengan soda kue, terus tambahkan juga kaldu ayam Bisa roiko, bisa masako atau bisa juga seperti yang aku pakai Dan bunda semuanya bisa aduk rata ya Untuk selanjutnya kita siapkan air di dalam wadah seperti baskom dan saringan Masukkan ayam ke dalam tepung yang tadi sudah kita siapkan Kemudian bunda semuanya bisa baluri ayamnya dengan tepung seperti halnya di video ya Usahakan semua bagian daging ayamnya terbalur dengan tepungnya Tips dari aku, itu agak dihentak-hentakan sedikit gitu ya bun Next kita akan masuk ke proses penjelupan Dan disini adalah proses penjelupan satu kali Nanti aku akan melakukan penjelupan ini selama dua kali Jadi ini untuk yang pertamanya Kita akan masukkan ayamnya ke dalam air yang tadi sudah kita siapkan Dan tidak perlu lama-lama Kalau misalnya semuanya sudah terbaluri dengan air, kita bisa angkat Kemudian kita bisa masukkan lagi ayam yang sudah direndam ke dalam tepung terigu Kembali kita aduk-aduk seperti ini Dan pastikan tangannya bunda jangan sampai menyentuh si ayamnya yang basah ya Jadi langsung ditutup dengan terigu yang tebal gitu Jangan lupa juga kalian harus hentak-hentakin seperti ini Dan ini salah satu tip supaya ayam crispy-nya itu nanti keriting banget Nah ini sudah bisa dilihat Satu kali penjelupan hasilnya seperti ini Nah disini supaya lebih keribu lagi Aku akan melakukan dua kali penjelupan dan ini adalah penjelupan yang kedua Prosesnya masih sama seperti yang tadi Kita akan saring terus kemudian kita akan celupkan Kita akan rendam selama tiga detik aja Satu, dua, tiga Terus kemudian kita bisa angkat Dan kembali lagi kita masukkan ke tepung terigu Oh iya kalian juga jangan lupa selalu ayak setelah selesai satu kali putaran ya Jadi misalnya ini sudah selesai digoreng nanti untuk tepung terigunya harus diayak Jadi harus dipisahin antara tepung terigu yang udah bergerindil sama yang masih bagus Karena yang bergerindil itu nanti akan membuat ayam crispy bunda-bunda semuanya itu gak bagus gitu Pokoknya bunda-bunda semuanya jangan sampai lupa mengayak tepungnya ya Dan ini untuk hasilnya dua kali celup Ayamnya sudah keriting sekali Kita tinggal panaskan minyak Dan pastikan waktu kita memasukkan ayamnya ke dalam minyak itu minyaknya sudah panas Nah ini kalian bisa hentak-hentakan kayak gini Supaya kelihatan untuk keritingnya Nah ini udah kelihatan banget kan keritingnya Nah kita tinggal siap goreng Setelah minyaknya sudah benar-benar panas bunda semuanya bisa masukkan untuk ayamnya Dan ini proses penggorengan ayamnya Kita goreng sampai berubah warna menjadi golden brown Tipsnya juga lagi setelah ini nanti ayam diangkat Jangan lupa juga untuk selalu membersihkan area wajan yang kita gunakan untuk menggoreng ini Jadi sisa tepungnya kita juga harus saring nih bun Karena tepung yang mengendap di bawah biasanya itu yang menyebabkan nanti ayam crispynya bunda-bunda semuanya itu gak matang merata gitu Jangan lupa dibalik seperti ini kalau misalnya sekiranya sudah set ya Dan disini sudah selesai Kita tinggal angkat aja tunggu warnanya menjadi golden brown Kita sudah bisa nikmatin ayam crispy ini Bisa dimakan kayak gini aja Dimakan pakai saus Dibuat ayam geprek Atau dibuat ide jualan bunda-bunda semuanya di rumah Nah semoga video kali ini bisa membantu kalian semuanya ya Dan semoga anaknya atau bocil-bocilnya suka makan ayam crispy buatan mamanya Pasti dong Nah sekian dulu ya untuk videoku kali ini Jangan lupa stay tune terus di channel aku Karena setiap hari kita akan selalu sharing Ya menu-menu simple seputar dapur Dan ini untuk hasil akhirnya gimana Not bad kan Nah selamat mencoba ya bun Gimana masak itu mudah bukan Thank you ya buat kalian semuanya yang sudah pantengin video aku dari awal sampai akhir Semoga berhasil ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Hai, thanks for watching my video Jangan lupa support channel aku dengan cara Klik subscribe, like, dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku Bye-bye Bye